Sony Xperia XZ Premium sekarang sudah turun harganya di sekitar 1,100 juta. Di harga segitu apakah lebih worth it daripada XZ One dan worth it di tahun 2021? Mari kita langsung aja review XZ Premium di tahun 2021. Halo guys, teman-teman dari Steftech dan seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya sendiri, ini kalian bisa beli sekarang, kalau nggak salah tuh kan tahun kemarin harganya di 1,7 juta. Sekarang kalian udah bisa beli di harga 1,1 juta aja. Yang varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB itu versi Docomo, single SIM, plus micro SD yang pasnya. Seperti biasa kalau kalian yang beli hape ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di hape ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Dan ya, untuk harga segitu tuh, ini kondisinya mulus, tapi sayangnya memang ini kondisinya tuh dia ada white spot. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kita ke settings yang warna putih semua. Di unit gue ada sedikit white spot di daerah sini, sini, dan sini. Bisa kelihatan. So ya, gue lihat tuh di Utocopedia dan di Shop itu rata-rata memang XZ Premium semuanya tuh ada white spotnya. Jadi itu mungkin kelemahannya dan kenapa harganya lebih murah. Tapi ya, untuk harga segitu, kalian dapet spek, paket chipset Snapdragon 835 dengan fabrikasi sebesar 10nm, layar 5,4 inci atau lebih tepatnya 5,5 inci, 4K display dengan PPI sebesar 87, HDR10, ada NFC, stereo speaker, dan juga punya baterai sebesar 3230 mAh baterai yang support fast charging atau quick charge 3.0. Untuk desain dan displaynya sendiri, ini bodi belakang dan depan full udah terbuat dari Gorilla Glass 5. Udah di-bunuh Gorilla Glass 5, udah terbuat dari kacang pastinya. Dan untuk si sampingnya, frame-nya ini ya pasti sudah terbuat dari aluminium atau metal. Overall, build quality memang ini kerasa sangat premium dan beratnya juga cukup pas. Cuma memang ini seperti biasa, karena ini hape jadul, jadi bezel-nya masih kelihatan sangat tebal. Di bagian depan, dagu dan si jidatnya tuh memang kerasa tebal banget. Ini masih menyokong aspek ratio 16.9. Aspek ratio jaman-jaman 2.000. So ya, untuk si fingerprint-nya, ini nyatu sama power button, yang persoal gue suka untuk hape Sony. Dan kecepatannya ini super cepat dan pretty much instant. Jauh lebih cepat daripada XZ2 dan XZ3. Bahkan dibanding dengan Xperia 1 dan Xperia 5 sekalipun, hape baru yang pakai Snapdragon 855 yang rilis kalau nggak salah di tahun 2019-2019, masih lebih cepat di sini. Gak tau kenapa. Memang fingerprint sensor XZ dan XZ1 series tuh semuanya bagus semua sih, dibanding hape-hape Sony di atasnya. Dan untuk LED notifikasi, ini ada yang pastinya, di sebelah logo Sony bagian kiri itu LED notifikasi berwarna. Nah, terus untuk NFC-nya, ini tuh ada sebenarnya udah bekerja, technically. Di sini bisa kita lihat, di bawah logo Docomo ada logonya. Cuma ini guys, kalau misalnya gue tes tuh, dia mudah-mudahan banget nih. Kalau misalnya gue tes pakai kartu GTO, gue coba scan ke belakang. Nah, sekarang kan tulisannya tuh, NFC Read Error. Tapi ini sebenarnya bekerja cuma sensitif banget. Jadi, penempatnya tuh rada ribet. Tuh, nggak bekerja lagi. Gue bakal nge-try terus sampai bekerja. Gue bakal skip kalau misalnya nggak bekerja terus. Tapi ini gue udah tes, dan dia tuh bisa bekerja sebenarnya. Tungguin keter, tapi masih belum bisa. C'mon. Oke, bisa kita lihat sekarang bisa bekerja. Jadi memang, tekniknya ini bisa, cuma bener-bener random banget. Dan kalau misalnya mau di rating dari 0-10, ini menurut gue ratingnya sekitar 3,5 atau 4 dari 10. Lumayan kurang bagus, tapi at least NFC-nya ada. Dan untuk layar sendiri, ini layar 4K. Cuma Sony ini memang, untuk unit ini, di-downscale ke 1080p buat nge-save baterai. Dan untuk resolusi 4K tersebut tuh, hanya aktif kalau misalnya kita nonton video, yang resolusinya support 4K, kayak misalnya untuk Netflix. Selain itu, dia diturunin atau di-downscale ke 1080p. Kalau untuk kayak day-to-day, kayak buka Instagram atau aplikasi lainnya. Tapi ya, untuk kontras layarnya sendiri, ini yang pastinya untuk IPS panel, one of the best juga. Masih sangat bagus, masih bisa bertanggi tahun 2021. Kontrasnya masih cukup oke, dengan warna yang lumayan vibrant. Dan hitam untuk LCD, ini lumayan bagus, dia kontrasnya lumayan oke, hitamnya lumayan pekat. Dan juga detail yang tajam. Cuma memang ini kalau bisa dipakai di luar, ini barna sih nggak bisa terang banget. Bisa kita lihat ini kondisi cahainya juga, ini nggak terang banget. Ini sedikit cloudy, tapi lumayan cerah, tapi nggak bener-bener terik matahari banget. Bisa kita lihat ini, walaupun dalam kondisi tersebut, layarnya agak gelap. Masih usable, tapi memang lebih sulit daripada HP zaman sekarang untuk dipakai di luar sinar matahari. Untuk touch delay-nya ya, pastinya seperti HP Sony lainnya, nggak ada touch delay sama sekali. Untuk keyboard, nggak ada masalah, dan juga semua aplikasi atau navigasi OS dengan cepat, itu semua masih keras smooth tanpa ada masalah. Ya, ini mungkin berkasih OS-nya yang lebih cenderung ke stock Android ya. Ini sangat enteng banget, jadi memang responsivitas layarnya sangat bagus. Next, mari kita bahas audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via phone jack. Yang menurut gue ini lumayan bagus, ini suaranya tuh clear, separasi instrumennya bagus, sound state-nya luas, dan juga bass-nya cukup punchy tanpa overwhelming. Untuk sound signature-nya ini sendirung ke alam warm atau V-shape. Full volumenya ini bisa keras, tapi walaupun dia punya banyak step, tapi kerasnya tuh, kalau misalnya gue tes pakai headphone ko, Sporta Pro, baru di volume sekitar 95% baru kerasa keras. Tapi ya, at least dia ada volume step yang lebih banyak daripada HP biasanya. Sama seperti di kualitas speaker-nya juga, di speaker-nya dia punya volume step-nya banyak, dan untuk kualitas dual front-firing speaker-nya ini untuk harganya yang sekarang cuma 1,1 juta menurut gue masih salah satu yang terbaik. Memang kalau misalnya dibandingin dengan dual speaker atau even mono speaker zaman sekarang, yang harganya kayak 2 atau 3 juta, HP baru di harga segitu, speaker di XZ Premium memang kerasa lebih mendelep. Terutama dari vokal dan instrumennya tuh kerasa agak mundur. Tapi untuk harganya menurut gue masih lebih bagus daripada HP sekarang yang harganya sama, karena masih punya bass yang panci dengan sound stage yang cukup bagus dan juga full volume yang bisa keras tanpa ada distorsi. Dan kalau misalnya dibandingin dengan HP second lainnya kayak Xperia XZ, lebih bagus di XZ Premium. Cuma memang sayangnya kalau misalnya dibandingin dengan kayak Saab Aquos R3 yang memang lebih mahal, atau kayak XZ2 Premium, atau Xperia One, atau even HP kayak iPhone 6S, atau iPhone 7, menurut gue masih lebih bagus di iPhone 6S dan iPhone 7. Walaupun mono, tapi dia kerasa lebih natural suaranya. Tapi dulu lebih detailnya di speaker XZ, gue rekomen kalian pake iPhone dan bisa ngedeginin suaranya lebih detail. Check it out guys. The more I swim, the more I'm singing Take me to a world of silver No more heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Next untuk si kamera quality-nya, kamera belakang dia single camera aja, 19MP dengan f2.0. Sedangkan kamera depan ini 13MP f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps. Oh iya, by the way guys, itu kamera belakangnya juga udah support electronic image stabilization. Dan untuk kuatitas foto dari kamera belakang ini masih bagus banget di tahun 2021. Gambar masih punya warna yang natural, dynamic range yang bagus, kontras yang bagus, dan detail yang super sharp. Untuk foto lowlight juga ini gak ada night mode sayangnya. Dan memang gambar untuk zaman sekarang sih keliatan kurang bagus, bisa kita lihat ini keliatan gelap. Banyak noise dan juga dia itu punya warna yang agak pudar. Tapi menurut gue untuk harganya cuma 1,1 juta aja, masih cukup acceptable lah. Dan kalau misal di malam hari kayak di jalan yang masih ada lampu, itu masih keliatan cukup oke dan cukup usable. Tapi sayangnya ini kamera depannya menurut gue ya, biasa aja. Walaupunnya detail yang cukup bagus, tapi menurut gue temperatur warnanya tuh agak sedikit warm. Cuma ini yang gue suka, ini mungkin berkat HP flagship. Dia itu kalau misal backlightnya rada tronk, gambar masih lumayan oke dibanding HP-HP budget zaman sekarang. Dan untuk video recording, kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps. Tapi untuk sampelnya gue bakal record di 1080p aja, buat ngetes stabilisasi dari electronic image stabilization-nya. By the way guys, itu nanti di videonya gue bakal bilang 4K, itu gue salah ngomong. Tapi ya, ini dia sampelnya pakai resolusi 1080p 30fps dengan garo electronic image stabilization-nya nyala. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Kita coba jalan. As always. Ini hanya ngetes di stabilisasi aja. Coba fokusin ke daun melinjo. Oke, fokusnya lumayan bagus. Overall shot, kelihatannya sih kalau di layar ini kameranya masih lumayan bagus. Malah kan ini untuk harga Rp 1 juta lumayan oke. Kalian juga bisa menarik kualitas audionya gimana. Dan ya, komen di bawah gimana kualitas audio dan overall gambar sih kelihatannya bagus banget untuk harganya. Mari kita moving on ke si gaming performance-nya, yaitu paket chipset. Flexif pada jamannya, Snapdragon 835 dan fabrikasi sebesar 10nm. Performanya di tahun 2021 untuk main game berat banget kayak yang di Birol, Genshin Impact. Bisa kita lihat, di full low setting sekalipun gameplay, kerasa banyak starter gara-gara RAM-nya yang cuma 4GB. Dan overall memang chipset Snapdragon 835 tuh kurang kuat untuk main game Genshin Impact. Technically sih masih playable, tapi gue overall gak rekomen banget main game berat kayak Genshin Impact. Banyak banget starter, bikin stress. Mending main game yang semi-demanding aja kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends itu menurut gue masih lumayan playable. Atau casual game sekalipun kayak, I don't know, Angry Birds atau Bullet Hell Monday. Game-game kayak gitu. Dan untuk main game rhythm kayak Bantuli. Ini bisa kita lihat menurut gue Xperia XC Premium tuh gak ada touch dila atau punya audio dila sama sekali. Jadi, ini gue bisa bilang seperti hape Sony lainnya untuk main game rhythm. Ini bisa menyayangi hape iPhone atau Apple. Untuk sensitivitasnya ini sangat sensitif dan juga bener-bener nyaman banget. Pretty much the best brand untuk Android menurut gue. Kalau buat main game rhythm kayak Bantuli, Divo Ninja atau game-game rhythm lainnya. Nah mungkin ini berkat ini hape Jepang ya dari Sony. Jadi dia bener-bener mementingkan responsivitas karena banyak orang Jepang yang suka main game rhythm. Tapi ya, I don't know if that's the reason. Overall, gaming performance masih cukup solid. Memang udah lumayan ketinggalan. Ini lebih ke arah performa low atau mid-range phone ya untuk tahun 2021. Nah, sebenernya kita bahas UI experience-nya. Karena ini hape yang cukup tua. Jadi memang kalau misalnya kita ke setting terus kita scroll ke sistem. Ini versi Android-nya memang udah lumayan tua di Android 9 Pie. Tapi at least dia gak di-stuck di Android Oreo. Dia masih lumayan barulah Android 9 Pie. Yang artinya masih banyak aplikasi yang support Android 9 Pie. Ya, mungkin masih bisa tahan 2-3 tahun ke depan mungkin. Untuk app support gue kurang tahu. Tapi at least 2 tahun menurut gue masih bisa tahan. Untuk aplikasi support-nya. Dan untuk security-nya sendiri ini bisa kita lihat. Dia itu di bulan Juni 2019. Jadi memang udah tua banget. Make sense. Tapi ya untuk pemangkasan hari ini walaupun karena-karena ada sedikit loading. Dan kalau misalnya kalian buka lebih dari 3 aplikasi atau lebih dari 2 aplikasi. Itu karena-karena navigasi OS-nya atau navigasi di aplikasi-nya karena suka sedikit nge-lag. Tapi overall ini performanya masih cukup bagus kok. Macam aplikasi masih cenderung cepat. Dia bisa bersaing dengan hape mid-range. Dan juga dia navigasi aplikasi. Kalau misalnya hanya 1 aplikasi yang buka. Kerasa sangat smooth dan sangat enak. Even di tahun 2021. Kalau misalnya dibandingin dengan hape yang sama harganya. 1,1 juta hape baru yang pastinya masih jauh lebih bagus di hape ini. Itu no shit sebenernya. Tapi ya. Dan ini lumayan aneh. Ini gak tau cuma placebo aja. Tapi gue rasa dibandingin dengan XZ1. Yang punya chipset mirip dengan XZ Premium. Gue rasa lebih smooth di XZ Premium untuk navigasi OS-nya. I don't know why. Tapi ya. Untuk si dialing info-nya sendiri. Ini bisa kita lihat. Ini hape flagship. Jadi sudah support HDR10. Dan juga sudah support Widevine L1. Jadi bisa nonton Netflix. Atau streaming service lainnya di hape ini. Bisa sampai resolusi 4K. Very nice. Dan yang terakhir. Untuk si battery life-nya. Dia itu punya baterai. Sebesar 3235 battery. Yang support quick charge 3.0. Dan untuk ketanam baterainya. Dengan pemakaian goyang empeng. Hanya social media dan not youtube aja. Ini masih bisa tahan full 1 hari penuh. Ya ini baterainya itu masih bisa bersaing dengan Pixel 4X. XL gue. Ini. Yang gue punya Pixel 4XL. Itu masih bisa bersaing dengan hape tersebut. Karena dia punya screen on time sekitar 5 jam setengahan. XZ Premium juga punya screen on time sekitar segituan. Which is very nice. Menurut gue lumayan oke. Dan yang pastinya. Dengan baterai yang sekecil ini. Dan juga umur yang lumayan tua. Cukup solid lah. Untuk battery life-nya. Dan untuk si charging speed-nya. Gue ngecas pakai quick charge 3.0. Ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 2 jam pas. Dan dari 20% ke 80% itu hanya butuh waktu 1 jam. Jadi ya gak secepat sampai sekarang. Tapi lumayan oke. So seperti biasa. Kalau kalian ingin beli hape ini. Dan juga ingin wallpaper amber dari Genshin Impact. Gue udah taruh dua-duanya. Linknya di deskripsi. Dan mungkin cuma segitu aja guys videonya. Mohon-mohon kalau misalnya ada kesalahan dari vlog lewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax